Cukup lumayan Cukup lumayan, karena kalau ini masih manual yang dibilang kayak headband biasa lah Tetep ada DRL, kalau lampu headband Yang ini juga tetep ada DRLnya Cuma dia support beberapa, beda kan? Oh iya beda Kalau ini ya? Oh ini untuk lampu atasnya aja nih Ini DRL biasanya nih Kecil lampu yang redup Oh iya Nih tuh Kepetan nih di frame kamera nih Jadi di atas tuh ada lampu vilar Ada LP9 Ada LP6, LP4 Terus ada IPF juga Ada PIA Terus di sebelah sini Ada kotaknya di belakang gitu Lampu depannya dia itu ada di Kalau lampu depannya ada di 8600 mm Dan untuk lampu sampingnya ini di 1700 mm juga sama Oke V, ini jadi Rekomendasi lampu-lampu universal selain dari yang tadi kan Kalau yang tadi tuh yang gede-gede tuh Ukurannya tuh yang 5-6 inch sampai Ya LP9 juga kan ada tuh Gede banget kan? Iya gede banget tadi Nah ini lampu universal yang bisa kalian aplikasiin juga nih Di mobil Ataupun di motor nih Nah iya Biasanya motor-motor kayak Harley Davidson Mungkin gitu ya Atau kayak day tracker Motor-motor buat Turing adventure gitu kan Ini bisa pakai ini Atau Bisa juga buat dipakai di motorbit Wah bisa juga di motorbit Enggak ah Finn Akinya gak kuat Akinya gak kuat Akinya gak kuat Finn Ini kan gede banget nih Iya enggak Tapi kalau untuk Apa namanya Dari model yang sendiri Dia kan Cocok ya kalau misalnya Buat di motor-motor yang gede-gede gitu ya Buat motor-motor yang gede gitu ya Masih gak terlalu kegedean Motor touring adventure Ataupun ya Twicam Africa juga tuh Oke juga sih Motor-motor nah Jadi sekarang Kita tes lampu aja nih V Langsung tes lampu Nah kalau si Rigit ini dia udah dapet ya Kabelnya Kita tes lampu V Oke Mulai dari sebelah kiri nih Mulai dari sebelah kiri ya Ini untuk Lampu Rigit Radiant Spot Yang satu Lampu aja Tapi dia ada backlightnya V Ada backlightnya Kita lihat ya Berarti semuanya ada backlightnya ya Enggak Cuman port sama XL Chest juga ada Oh oke Sekarang kita tes buat lampunya dulu deh Buat lampunya Nyala gak V Ini lampu backlightnya Yang biru Warna biru ya Warna biru ya Terus Ini lampu tembaknya Wah Dia putih ya Putih warnanya Dia spot sih Tipenya bilangnya Jadi bakalan nitik ke satu titik Coba kita cobain kali ya Boleh ke belakang nih Oh iya tuh Ada satu titik Jadi bentuknya gak titik ya Tapi kayak X gitu ya Kalau untuk yang rigid Radiant Spot ini Tuh Dan dia floating ya Bilangnya tipenya itu Floating Jadi ada lampu ke sampingnya juga ya Tapi lurus gitu ya Iya Itu nge-float namanya Oke Lanjut ke Lampu di sebelahnya nih Yang ini Yang apa yang ini Yang ini Yang itu sama Ini ada warna ya tapi kan Sama harusnya warna-warna biru Tapi kita ada di stock Buat di Peony Jeep Kita selain ada backlight biru Ada juga backlight warna Merah Merah Amber Ember Oke Ini kita langsung ke Radiance Rigid Radiance Eh bukan Rigid D-series Ya D-series D-series Pro Oke Vi Ini lampunya Sebenernya sama lampunya Titiknya nyalakan juga Dan nih Kita mau kasih ujuk yang spesial Ini ada port XL XL Kita udah pernah feed juga di Instagram Tapi tinggal di cek aja postingannya Sama dia ada backlight juga Sama-sama digit pot ya Sama-sama digit pot Cuman ini yang XL Karena ukuran yang lebih gede Nah kita coba Vi Kita coba langsung aja Dia juga Untuk titiknya ada 4 ya Kalau yang 4 XL Tadi kan pot ini cuma ada 1 Pastinya ada 4 titik Ketika di nyala ini Tuh Dia backlightnya ada warna biru juga ya Warna biru Warna biru Dan ini lampu buat Nah untuk lampu spotnya Lampu spotnya Sama kita coba lihat ya Oh ini lampu Walaupun ada 4 titik Cuman tetep menditik di satu titik ya Ini titiknya ke tengah Dan dia ambiensnya lebih gede ya Ambiensinya lebih luas ya Ambiensinya lebih luas ya Betul Jadi kalau misalnya buat di jalanan tuh Lebih kelihatan banyak gitu ya Luas ya Lebih luas Lebih enak sih Buat supporting lampu headlamp Ini enak juga nih Parah Oke 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 Vy ini ada lampu rigid chest Chest Biasanya sih Sama orang-orang itu dipakenya di bagian belakang Di bagian belakang Oh Untuk stop lamp Jadi dia nyambung sama lampu rem Pada saat rem dipencet Diinjek gitu ya Dia ikut Nyala Warna merah biasanya tuh Tapi sebenernya gak cuma warna merah aja sih Dia ada warna ember Warna biru juga ada Ember merah Iya Sama yang lain Sama Dia punya ada lampu pilihan nih Ada 5 Jadi banyak Kita lihat yang mulai dari lampu yang kuning gaun Lampu kuning gaun ini kayaknya lampu belakang ya Lampu Ini lampu strobo nih Ini lampu strobo Warna biru Kayak strobo kan dia Iya Oh emang sedap gedip Iya emang sedap gedip Oh oke Gitu Cuman di Indonesia udah mulai jarang dipake nih lampu strobo Kenapa ya Gak boleh Oh oke Iya Nah putih Ini backlight Ini backlight tapi biru juga Biru Biru ya Tapi dia gak strobo ya Engga Ini stay Terus kita cek lagi Ini Sama Ada biru juga kan Biasanya lampu rem Oh ini lampu remnya Oh emang Oke Gitu Nah ini lampu bawah ini Putihnya Lampu putih lampu bawah ya Biasanya lampu mundur Lampu mundur Dipake kan kalo mundur mobil yang bagian belakang Stop lampnya warna putih juga kan Iya Nah ini sama Ini sama nih Putih Itu jadi buat stop lamp Satu lagi Nah ini lampu spotnya Lampu putihnya Lampu putihnya Yang gede Jarang dipake sih ini Kalo di bagian belakang Ditaruhnya ya Paling dipake cuma dua Lampu mundur sama lampu rem Lampu mundur sama lampu rem Lampu mundur sama lampu rem Dari lima ini Yang dipake cuma dua aja nih Hmm Gitu Tapi kalo misalnya dipake yang di depan Didepan Bisa Semuanya Terpakai Oke Jadi sesuai dengan selera juga Dan sesuai dengan kebutuhan kalian Sesuai dengan kebutuhan juga Jadi bisa disesuaikan kan sih Untuk kabel-kabelnya kan Oke Nah Sekarang ada lampu Dari Bahar Design Ya Ini lampu-lampu Bahar Design Yang bisa kalian aplikasiin Dan Sebenernya ini Nggak cuma buat yang gimana aja Ini tetep lampu universal juga kok Universal juga Gitu Kalo yang ini emang biasanya Rata-rata tuh Mereka taruhnya di depan bumper Kalo nggak di samping Oh iya Ambo pilar Gitu Nah disini kita punya Dari sebelah kiri Iya ini ada square dan sport Driving combo Driving combo Ya ada dua Ini Untuk Lensnya ada yang Burem ada yang Spot ya Ada yang clear gitu Terus samping ini Ada S8 Yang 10 inch Ya Terus juga disini ada yang RTL 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 Jadi RTL tuh Rear Tail Lamp Jadi buat lampu belakang Ah buat lampu belakang Rear Tail Lamp Gue demen lampu ini Bagus Oh iya Dari Design Terus Lihat aja nih Wah keren ya Oh iya Beda-beda Maksudnya nggak umum Iya keren Kita tes buat lampu Si square dan sport Square dan sport dulu ya Satu-satu Satu-satu Ini sama ya Sama sih Sama aja Oke kita coba ya Itu square dan sport nih Ini ukurannya di 3 inch ya 3 inch Betul Lensanya juga Bisa diganti-ganti Semua lampu bahan desain tuh Lensanya Semuanya bisa diganti-ganti Lensanya bisa diganti-ganti ya Ada sport lens Ember lens Driving lens Sama clear lens Lens Gimana tuh Tuh ya Lampunya Ini terang banget ya Lampunya Gitu kan Nah Sekarang kita tes Buat Yang ini S8 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 10 inch 10 inch Nah ini untuk Lampu clear lensnya ya Lampu yang putih Ini ada backlightnya Lampunya backlightnya juga Ini warna kuning ya Backlightnya warna ember Ya warna ember Ya warna ember Nah Nah terakhir nih Ini ada RTL Ini ada RTL RRTLM 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 Kita mulai Tes lampunya Nevi Mulai dari Ini kabel biru apa nih Oh ini lampu Putih Putih Biasanya putih buat mundur Mundur Lampu mundur Terus ini ada warna merah Ini lampu sejak Biasanya Oh ini lampu sejak Bukan lampu rem Bukan Bisa sejak Kalau rem ini dua Nevi Double Lebih terang kan lampunya Lebih terang Lebih terang Oh iya Beda ya Lebih bright gitu ya Kalau untuk lampu remnya Gitu Nah ini oke juga nih Buat di mobil Buat di motor Ini bisa banget Bisa banget Bisa buat di install Iya bener Kalau misalnya buat di motor juga ini Belum terlalu besar banget ya Gak terlalu besar Gak terlalu besar Masih pas Banyak kok motor-motor Helio Davidson Terus motor Kayak touring Twin Africa Juga itu Banyak yang pakai lampu Daya Bahar Design Buat supporting lampu Bahkan buat si LVLP ini Itu Bisa dijadikan sama dia Itu jadi headlamp Betul Jadi headlamp yang bulat Sama dia yang modelnya kayak gitu Oke Sekarang kita lanjut Lampu universal lagi Yang kecilnya Ini ada Dari Ini langsung aja deh Ini J-Speaker Steady Sama Steady Terus ada Pia juga J-Speaker Kalau J-Speaker Dia ada satu yang Menitik atau spot gitu ya Tapi kalau untuk Disamping-sampingnya Dia Bureng Tapi Bureng Dan dia ada Kayak bunga gitu modelnya Sebenernya untuk Si lensanya ini Dia tuh si J-Speaker Ngasih beberapa pilihan lensa Oh ada Jadi ada banyak Pilihannya Ini Trail 6 Tipenya yang Pro Ini Trail 6 Tipenya yang Pro J-Speaker J-Speaker Kita tes lampu aja deh Langsung aja ya Langsung Langsung Nah ini kayak hitam deh Biar gak salah nih Oke Nah tuh ada tuh Lampunya begini ya Lampunya kayak gini ya Coba kita balikin ke belakang Boleh Balikin Oh Kalau dia tidak menitik ya Ini gak ada titiknya Dia nyebar Dia nyebar Dia floating Ya oke Itu Untuk si Trail 6 Nye Trail 6 nya dia Tidak menitik Dia menyebar gitu ya Oke Jadi ini lampu PIA Vi Yang modelnya tuh Mirip sama DSS Pro Ada sampingnya gitu ya Ya ada sampingnya dia Yaudah Ini lampu PIA nya Sekarang terakhir ya Vi Lampu kecil lagi Ini dari Steady Vi Nah ini ada lampu Steady Nah ini ada lampu Steady Lampu Steady Ini modelnya mirip ini ya Baja Design Squadron Sport Oh iya Kalo enggak yang rigid D-series juga mirip Modelnya Tapi kalo Steady ini Dia dari Australia Oh dari Australia Dan dapat cover warna biru Bagus juga sih Jadi bisa kalian pakai atau enggak ya Terserah ya Terserah Itu bebas Kalo buat Ya gak dipakai Covernya dipasang juga Oke juga sih Kita cobain aja kali ya Nah Ini untuk lampunya Coba kita ke belakang Oh dia ada titiknya tuh Iya Dia ada titiknya Iya Dan menyebar juga ya Iya dan menyebar Kurang lebih mirip kayak Radias yang pot XL ya Bentuk titiknya ya Bentuk titiknya Bentuk titiknya Dan juga untuk luasan juga ini Luas banget ya Luas Sampai sama Coba cover biru Vi Pasang nih Nah ini kalo penampukan warna birunya Keren ya Cakep tuh warnanya Tetep menitik dia di satu titik tengah Dan Untuk kelebarnya juga nih Ada apa yang Yang lainnya juga meluas gitu ya Iya Oke Oke nah jadi Itu dia Sahabat Pioneer Untuk lampu lampu yang bisa kalian jadiin Untuk lampu lampu yang bisa kalian jadiin Rekomendasi buat ataupun pilihan option Lampu pilar Lampu bempar Universal sih sebenernya buat taro taro nya dimana aja boleh sih Dimana aja boleh sih Buat taro dirumah di kamar juga boleh Buat apa pengen gak Gitu Tapi ini fungsinya Nah sama Tinggal kalian cek Yang dari pertama mungkin budget Kalo budget gak masalah Yang kedua kualitas Kualitas Nah soal kualitas Kayak biasa ya Bukan kayak biasa sih Ini kita kasih tau juga kalian Yang pertama tuh ada dari bahan desain Secara kualitas ya Pasti Terus yang kedua ada dari Jewish speaker Terus yang ketiga Yang ketiga ada rigid Terus yang keempat ada Pia Atau ya IP5 IPF Terus 6 masih ada Steady Gitu Jadi itu lampu lampu yang ada di Pioneer Jeep Buat lampu universal yang kecil-kecil ya Yang 3-4 inch gitu ya Kita juga banyak banget ready stock ya Ini kalo kalian bisa lihat ya Disini banyaknya ini baru Beberapa Dan ada stock banyaknya itu Di gunang kita Di gunang kita Gitu Yaudah Kita lanjut nih Vy Ke lampu light bar Kita punya 4 pilihan light bar Yang bisa kalian install Di mobil Jeep kalian pastinya Gak cuman buat Jeep JK Jeep JL bisa Jeep Gladiator bisa Ataupun Di mobil biasa juga bisa Di mobil biasa juga bisa Bisa ya Yang penting ada pilarnya Vy Oh iya bener Ada bracket pilarnya Itu semua bisa ditempel Karena Ya lampu ini Bilangnya universal Kemana aja Kecuali headlamp sama stoplamp belakang Itu gak bisa Harus speed sama dudukannya Betul Yuk kita langsung Kita bersin dulu Kita lanjut ke Light bar Oke Vy Jadi ini dia Lampu light bar 50 inch 50 inch Yang ini Amerika semua Amerika semua Dan kalian bisa lihat juga Sebenernya untuk di bagian belakang Ya Itu di bagian back nya Jadi tuh dia ada kayak Garis-garis gitu Vy Oh iya ini Semuanya ada ya? Ada Ini ada tujuannya Vy Gak cuman asal desain kayak gini doang Oh betul Ya itu untuk mengurangi noise Dari Teberakan angin pada saat Ini udah terinstall Jadi kan misalnya Ini ditarohnya di bagian depan Bagian depan Pada umumnya ya Rota-rota ya Mungkin ada juga yang gue taruh ke belakang Buat dia nembakin bagian belakang Cuman jarang sih aku lihat Kebanyakan mereka di bagian depan aja sih Pada saat dikenangin tuh Vy Mobil Mobil kan jalan terus tuh Nah itu bakalan bunyi ntar Kayak bunyi siulan biasa orang bilang tuh Nah itu bakalan bunyi Itu yang bikin bunyi tuh adalah ini Jadi ini buat peredamnya dia Vy Buat peredamnya Biar gak bunyi Biar gak bunyi Atau even ada yang juga Kalau pernah lihat Itu ada karet tuh Sapa Jeep Karetnya langsung Fit ke bentukan ininya dia Oh Gitu Jadi karetnya untuk mengurangi Bunyi itu Bunyi itu Yang sih dengungan itu Betul Jadi fungsinya kayak gitu Kurang lebih ya Kurang lebih Kita mulai nih Dari lampu depan Vy Ini lampu Salah satu favorit juga nih Buat di Jeep JK ya Buat di Jeep JK juga banyak sih Cuman karena emang Populasi JK banyak Jadi gue bilang ini lampu Favorit JK Karena banyak nih Sebenernya gak equal juga sih Gak boleh sih Tapi ini Kebanyakan rata-rata dipakai Sama Jeep JK Iya rata-rata dipakai Jeep JK Ini ada rigid radiance 50 inch 50 inch Dengan backlight Oh dengan backlight juga Lihat Vy Langsung kita tes Buat lampunya nih Itu di sana ya Mau aja Nah Ini untuk lampu spotnya ya Terangnya seperti ini Warna putih Terang banget sih Dan ini semua lampunya itu Clear lens ya Clear lens Spot lens juga Kita coba backlight Backlightnya ada warna merah Backlight merah Dan untuk rigid Kita ready stock juga Sahabat pionir Ada merah Biru Sama ember Gitu ya Sesuai dengan selera juga Sesuai dengan selera juga Kalian bisa order aja Buat tanya-tanya Oke Vy Oke Vy Kita lanjut ke Bahad design Iya On X6 On X6 Yang 50 inch ya 50 inch Dan disini ada 2 warna ya Langsung Iya Ada yang ember Dan yang clear lens Terus juga Soketnya dia 2 Vy Iya Soketnya 2 Kenapa tuh? Emang 2 Karena kan lampunya ada 2 kan Ada putih Sama ada ember Nih kita cek dulu nih Sebelah-sebelah Karena kita nggak ada soket Nyambungnya langsung Biasanya tuh harusnya ada Harusnya ada? Iya Tolong pegang di Oke Sudah Nah Ini untuk lampu clear lensnya ya Yang tengah Ada 3 bar Jatuhnya ada 30 inch Berarti ya Untuk lampu yang putihnya Atau clear lensnya Dan untuk embernya Ada 20 inch Atau 2 bar Dan untuk yang ember ini Lihat nih Lensnya Buram gitu ya Iya Buram Buram gitu Gitu Nah ini lampu kuningnya nih Tadi gue coba Vy Ini lampu embernya Kalau untuk yang spot lensnya Ini yang gitu Nah ini untuk embernya Terang banget Ini terang banget Terang sih Kita pernah coba waktu itu Ombuh Cory sih Jadi ini Mobil Om Buhori Udah pake On X6 Yang 50 inch Gitu Nah Terakhir Ini ada S8 50 inch Sama kayak mobil Hook Hook pake juga Hook juga pake ya Kita pake S8 S8 Dari Baharisan Yuk kita geser lebih Dan ini kalau S8 Ukurannya lebih kecil Dari pada On X6 Iya Dia ukuran lebih kecil Dan ini semuanya clear lens Warna putih Tapi tetep ada Yang buram juga nih Di ujung-ujungnya Di setiap bar Yuk kita coba aja Kita coba Wow Nah ini terang kan Terang banget Ini S8 nya terang parah sih Nah ini ada backlight Backlight nya Ini warna ember Warna ember ya Bener ya Iya bener Di setiap bar nya ya Hook pake ini Ya kita pake mobil Ya kita pake mobil Dan dipakein S8 Dari Bahadisa yang Nah Jadi itu dia Lampu-lampu yang ada di Pioneer Jeep Kalian bisa DM Instagram Atau kontak Tim Marketing kita Di 0822 11 101 101 Sudah verifikasi Centang hijau Betul Atau cek markup list kita Di mana di Dia ada di Tokopedia Bli-bli Shopee Dan juga di Bukalapak Udah official store Udah official store semua Di at Pioneer Jeep Nah kalo kalian mau tanya juga Di Instagram bisa banget Langsung DM Instagram kita Di at Pioneer Jeep Atau kalo mau main-main ke store Boleh banget juga Boleh Mau cek-cek juga Ke workshop kita Boleh banget juga Kita ada di Ruko Cumpak Amas Blokan nomor 32 Yes Betul banget Wah Jadi udah selesai semuanya nih Kita review Lampu-lampu ya Nanti mungkin kalo kepanjangan Kita akan becah-pecah Dari per segmen aja sih Oke gitu Jadi biar lebih enak Kalian juga tontonnya ya Jadi ada Headlamp Terus ada juga Lampu universal Yang ukurannya gede 5 inch ke atas Terus ada juga Lampu universal Yang untuk inchnya Kecil-kecil ya 3-4 inch Terus lanjut lagi Ini ada lightbar yang 50 inch Gitu Oke deh Sampai jumpa di video berikutnya Sahabat Pioneer Terima kasih udah nonton video kita Dari awal Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax